Intro Paguyuban Pasundan dalam rangka milangkala ke 110 tahun bersama Pemgab Cianjur turut memeriahkan gebiar kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 bersamaan memperingati hari jadi Cianjur ke 346 dan bakti adiaksa ke 63 diawali dengan kegiatan sosial hitanan masal, goes dan jalan santai tampilan seni ditutup wayang golek yang dipusatkan di alun-alun kecamatan Sindang Barang kita simak liputan selengkapnya Intro Pemirsa iring-iringan anak-anak yang didampingi orang tua yang akan mengikuti hitanan masal gratis untuk masyarakat menjadi pemandangan pada pagi hari Sabtu 26 Agustus 2023 di area alun-alun kecamatan Sindang Barang yang diringi kemeriahan alunan kendang penca dan suara petasan untuk selanjutnya mereka menuju aula mengikuti jalannya hitanan masal oleh tenaga kesehatan dari puskesmas Sindang Barang kegembiraan terlihat dari wajah orang tua selesai di hitan mereka mendapatkan fasilitas obat gratis baka kak ayam hingga mainan mobil-mobilan dan uang panyecep dari panitia Alhamdulillah dengan koordinasi yang lain dari pihak-pihak Porku Pimcam Kecamatan dan juga Kecamatan-Kecamatan Sindang Barang Alhamdulillah akhirnya terlaksana juga dan bisa dikatakan sukses untuk kegiatan ini Berterima kasih juga kepada masyarakat masyarakat kecamatan Sindang Barang dan sekitarnya yang sudah mendukung berpartisipasi dan memotivasi kami untuk meningkatkan lebih baik lagi khususnya dalam hal ataupun bidang-bidang budaya-budaya yang ada di Cianjur dan khususnya yang ada di Kecamatan Sindang Barang Sementara itu menyemarakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 hari jadi Cianjur ke-346 Milangkala Paguyuban Pasundan ke-110 dan Bati Adiaksa ke-63 Bersamaan pelaksanaan hitanan masal masih di area alun-alun Sindang Barang berlangsung pelepasan peserta sepeda santai oleh Ketua Paguyuban Pasundan Komda Wilayah 2 Bogor Abah Ruskawan bersama camat Sindang Barang dan Forkopimcam bersama tokoh masyarakat lainnya yang dikuti dengan pelepasan peserta jalan santai di tepi pantai yang dikuti antusias usia anak-anak, remaja, dan kalangan dewasa mereka menikmati betul suasana pantai yang dilalui rute menuju finis Hari ini saya berkesempatan untuk mengadakan biat Alhamdulillah mendapat apresiatif respon yang positif dari pacamat juga Pak Kordi, juga seniman, budayawan yang ada di Sindang Barang dibuktikan bahwa kegiatan hari ini merupakan puncak dari kegiatan Milangkala Paguyuban Pasundan yang ke-110 juga sekaligus kemerdekaan RI yang ke-78 Adiaksa yang ke-63 dan judul besarnya adalah Ngarumat Jagat Pasundan di Sindang Barang Alhamdulillah tampil seni-seni yang ada di Sindang Barang dari mulai seni yang masuk kelepoh tiga pilar juga khas nyala wena Alhamdulillah kegiatan yang diaksanakan dari mulai yang namanya hitanan masal juga tadi di arak-arak ada arak-arakan juga ada yang namanya hitanan ada egoes ada jalan sehat saya selaku mungkin penasehat dari kegiatan ini karena kegiatan ini adalah intinya adalah bagaimana masyarakat Sindang Barang jadi pelaku di Sindang Barang kebetulan Pak Kording sebagai pelaksanaan lokal dengan Pak Jajat juga dibantu oleh Pak Camat oleh Pak Posek juga oleh Pak Dan Ramil Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami dan mudah-mudahan kegiatan ini bukan yang pertama tapi kegiatan yang jadi kalender of even tahunan sehingga dengan judul yang kebiarnya itu burilap Sindang Barang ini punya gunung punya rimba punya laut juga punya pantai mudah-mudahan saja ke depan karena pantai Sindang Barang tidak kalah menarik dengan pantai-pantai yang lain mudah-mudahan bisa dieksplor sehingga ini bisa jadi destinasi atau tujuan wisata masyarakat baik di lokal, di regional, juga di nasional sekali lagi saya ucapkan terima kasih bil khusus kepada musbida musbika juga tokoh masyarakat yang sudah membantu bisa terselenggaranya kegiatan ini dan yang jelas bahwa kegiatan ini adalah kegiatan bukti fisik bahwa entitas kita Botong Royong masih terjadi Kandur Pais yang tadi disampaikan oleh kami juga itu bukan dari pembibuan pasungan tapi raryongan ada yang dari kepolisian ada yang dari Kajari ada yang dari Ibu Ema ada yang sama yang lainnya kami ramu kami ini hanya sebagai mediator dan pasitator Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana disampaikan camat sindang barang kegiatan ini mendapatkan apresiasi Bupati Cianjur karena pihaknya menilai dari kegiatan ini memiliki makna dan nilai sejarah dalam turut serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia masyarakat sindang barang khususnya dapat menyaksikan bagaimana nilai gotong royong dan berbagai persembahan yang ditata apik oleh panitia melalui berbagai penampilan seni tradisi dan budaya Sunda sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Cianjur selamat menilai kegiatan ini sangat positif dan diapresiasi sama Bupati yang belum membuaskan juga kepada saya untuk membuka acara ini Alhamdulillah masyarakat sindang barang cukup antusias kemudian pentas seni juga tadi banyak ditampilkan diantaranya nyala wena kiri khas secamatan sindang barang kemudian pencaksila dan kegiatan kesenian lainnya khususnya oleh masyarakat yang ada di sindang barang dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dokter abad yang telah memperakarsai kegiatan ini dan juga kepada melaksana kegiatan ini khususnya kordik kecamatan sindang barang Alhamdulillah kami telah menjalankan kegiatan ini sampai sukses semoga ke depan masyarakat Sianyur bisa lebih maju dan sesuai dengan program Bapak Bupati yaitu program Manyur termasuk lima unggulan Bapak Bupati mudah-mudahan terimplementasi di kecamatan sindang barang samping rangkaian tadi ada UMKM dimana UMKM kecamatan sindang barang cukup antusias khususnya produk-produknya seperti jalan krim gula merah dan makanan lainnya dan kami juga ucapkan terima kasih kepada diskopor daging yang telah partisipasi menyiapkan setan kerucut di kecamatan sindang barang tak hanya tampilan seni budaya dari berbagai komunitas pelestari seni budaya paguron sanggar seni maupun lembaga pendidikan yang ada di sindang barang dan para praktisi seni juga turut menyebarakan kebiar kemerdekaan tahun ini di tengah para peserta dan masyarakat lainnya menonggu nasib untuk memperbutkan hadiah doorpress menarik yang telah disediakan oleh pihak panitia Paguyuban Pasundan Kepada semua pihak terutama kepada Paguyuban Pasundan yang dimotori oleh Abah Ruskawan kemudian kepada pacamat pengakor sekitar yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada semua elemen masyarakat terutama dalam hal kebudayaan kami merasa merasa dilayani atau diberi kesempatan untuk berekspresi sehingga budaya-budaya yang ada di sindang barang khususnya yang hampir tidak dimiliki oleh daerah lain yaitu tarinya lawena Alhamdulillah bisa muncul kembali diberi kesempatan oleh salah satunya yaitu Paguyuban Pasundan pada kesempatan ini kemudian kegiatan yang digelar tadi saya merasa puas dan terima kasih terutama sangat sangat penuh dengan sosial ters bagaimana ya ekspresi dan keseruan ibu yang satu ini adalah lain pemenang hadiah utama sepeda motor Terima kasih kepada Jarum Coklat dan Pak Rustawar yang dari Janjur Dan terima kasih kepada Bapak Cermat Dan terima kasih kepada kita sebuahnya Saya Alhamdulillahirrahmanirrahim Dapat rezeki Dapat Motor Metik Metik Alhamdulillahirrahmanirrahim Ada aja Nah itu ada dapat korek juga Nah ini Abah Rustawar Ibu asli dari Sinangbarang Asli dari Sinangbarang Dari Pakir Kaderi Ibu tadi Jalan sampai Ibu kalau Tahun depan ada lagi Ibu dukung gak acaranya Siap Bertemunya ribuan masa pada momentum Gelaran wayang golek Pada malam hari Sebagai wahana hiburan penutup Kebiar kemerdekaan tahun ini Menjadi momentum yang strategis Bagi pihak kepolisian Untuk menyampaikan Kesan-kesan terkait Kaptigmas Khususnya Menjelang pemilu 2024 Sebentar lagi Memasuhi Tahap Kampanye Mari kita sama-sama Benoak Mudah-mudahan Kabupaten Cianjur Khususnya Bangsa dan negara umumnya Dapat aman Damai Pada saat pemilu 2024 Setelah lagi Berjalan aman Damai Kemudian Permasalahan Berkaitan dengan Perbedaan Itu jangan dijadikan Sebagai Permusuhan Bahkan dijadikan Sebagai Ilmu Buat kita semua Ya Ilmu Jangan sampai Masyarakat Membuat Kebencian Menjebar Kebencian Berita bohong Sehingga Terjadi Hal-hal Yang tidak Diharapan Di masyarakat Dengan penuh Kegembiraan Masyarakat pun Menikmati Hiburan Wayang golek Semalam suntuk Persembahan Putra Jembar 2 Bojong Picung Cianjur Iman Sulaiman Untuk kabar Cianjur TV Terima kasih